ini saya serahkan stnk dtkb sama petansi ini sama mobilnya dibayar to night itu wajah yang panas hehehehe hehehehe halo selamat siang jangan lupa subcress hehehehe jangan lupa apa pak tri subcress halo semuanya kawan-kawan youtube dimanapun kalian berada ketemu lagi di channelnya panlalah saya lagi sama pak tri eee lagi di basecamp ini eee sesinya itu adalah kita mau bahas pengiriman ke sumenep pelunasan di tempat waaah hehehehe jadi gini ceritanya hari ini saya buka-buka instagram buka instagram oh jangan lupa instagram kita adfios5sby temen-temen boleh follow disana udah lumayan sih peluangnya eee kita buka-buka instagram ada DM nih pak kapan mobil yang kirim di sumenep di upload videonya aduh saya mohon maaf banget mohon maaf pak dasuki ya mohon maaf pak dasuki di sumenep video itu kemarin memang belum kita upload tepatnya belum bisa kerjakan kemarin sebenarnya jadi ini akan saya kerjakan ya sebenarnya dia yang tanggung jawab bukan saya dia yang tanggung jawab karena dia yang rekam yang kirim yang semuanya yang ketemu sama pak dasuki dia sebenarnya ya guys testimoni nya ya sama saya pak dasuki nya jadi ini saya serahkan BPKP SPNK warganya mana oh itu ada warganya istri belum belum masih sendiri ini ini sasarakan STNK BPKP sama kwitransi ini sama mobilnya dibayar tunai biar gak kaget misalnya hahaha apa apa jadi video ini akan kita bikin jadi tapi saya minta pak tri cerita dulu gimana ceritanya nih kenal sama pak dasuki yang pertama terus akhirnya mobil itu kelunasannya di tempat ini waduh sebenarnya kami larang itu pak tri jangan kelunasan di tempat di sumenep jangan jauh tapi kita sudah saling percaya dan itu terjadi akhirnya dan sudah meres sekarang gitu ya gimana ceritanya pak tri ya seperti biasanya hahaha awalnya lihat dari youtube dulu itu chatting-chatting abis itu berselang berapa minggu datang kesini liat-liat oh sempet kesini sempet kesini juga abis itu kan pilih-pilih tapi belum pas karena bingung banyak pilihan pak akhirnya dia balik ke sumenep selang berapa minggu kemudian menghubungi saya pak saya minta tolong dipilihkan unit dong yang bagus padahal unit kita semua bagus pak terus yang jelek pakul ini pakul ini terus terus akhirnya minta request warna putih terus kita bikinin selesai akhirnya akhirnya saya minta pelunasan ya ternyata lupa waktu itu pelunasan hari Sabtu gak bisa transfer akhirnya dia minta untuk kirim hari Sabtu guys mau gak mau harus pelunasan disana itu uang cash waktu itu 80 sekian juta ya 80 sekian juta ya teman-teman udah tahu semua gitu jadi begitu ceritanya dan akhirnya berangkat kirim mobil tanpa ada review mobil di awal kemarin cuma mobil akhirnya disana direview sama pak dan suki sendiri tuh sama pak dan suki sendiri direview dicek unitnya dan memang ya sudah oke ya setelah terimanya waktu itu oke ya selamat menikmati 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 terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati